Masih di Kabupaten Situ Bondo terkait adanya pilkade serentak, meskipun sudah dilarang melakukan euforia dan juga konvoy di jalanan, namun masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Luapan kegembiraan tersebut pun tak dapat dibendung petugas, sehingga masyarakat bebas melakukan konvoy di jalanan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kerusua. Perintah polisi guna melarang masyarakat untuk tidak melakukan aksi konvoy rupanya tak dihiraugah. Masyarakat di Situ Bondo, Jatimur yang merayakan kemenangan kepala desanya pun meluapkan euforianya dengan melakukan konvoy keliling kota. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga berpotensi mengakibatkan kecelakaan serta kerusua. Meskipun sudah ada ribuan polisi yang disiagaikan, namun tak dapat membendung aksi spontanitas konvoy tersebut. Aksi konvoy sambil berjoget di jalanan itu nampak terjadi di jalan raya Bondowoso, masuk desa kotakan kota Situ Bondo. Euforia itu dilakukan untuk merayakan kemenangan kepala desa yang menang dalam pilkade serentah. Aksi konvoy itu pun menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, bahkan aksi konvoy di jalan raya juga sangat meresahkan dan mengganggu lalu lintas. Sementara itu, Kapolres Situ Bondo AKBP Andi Sinjaya Galip mengatakan, sebelumnya aksi konvoy tersebut sudah dilarang untuk dilakukan. Sebab hal akan berpotensi memicu terjadinya konflik dan juga kerusuan. Deknya juga sudah telah mengarahkan semua anggota untuk terus melakukan pengawasan. Kami sudah tekankan dari awal dan juga sejak awal kami sudah turun ke desa-desa untuk menekankan tidak mengadakan kegiatan-giatan yang sifatnya memprovokasi dengan konvoy-konvoy. Karena itu banyak kemudaratnya, banyak hal-hal nanti yang menjadi membuat kerugian dari seluruh pihak yang ada. Kita akan secara persuasif, kita himbau sebagaimana sudah komitmen dari seluruh pihak, bosannya berusaha menahan diri untuk tidak memobilisasi dengan konvoy-konvoy yang seperti itu.